Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Channel yang menginspirasi dan memotivasi Sahabat subscriber dimanapun berada Semoga saya dan sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan tentunya semoga saya dan sahabat selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Oke sahabat, oke guys kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin Masih tentang seputar orang-orang yang berhasil menjadi orang sukses Berhasil menjadi ulama, berhasil menjadi orang besar Semua itu atas berkat perjuangan ibunya Nah kemarin kita sudah membahas part 1, part 2, dan part 3 Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas part yang keempat Nah di part keempat ini atau di deretan keempat ini Tentu sahabat subscriber penasaran Ditempati oleh siapakah deretan yang keempat ini Sebetulnya masih banyak orang-orang yang berhasil menjadi ulama besar Atas perjuangan ibunya Namun saya ringkas saja pembahasan ini Agar segera selesai dan kita mencari tema lain yang lebih menarik Yang lebih menggugah semangat kita Menggugah motivasi kita Nah di deretan keempat ini saya posisikan Ada salah satu ulama, ada salah satu ustad yang sangat saya idolakan Ustad itu bernama Profesor Dr. Ustad Abdul Somad LCMA Beliau berasal dari Riau, lahir 1977 Masehi Dengan ayah yang bernama Bakhtiar dan ibu yang bernama Hajah Rohana Ustad Abdul Somad ini sudah ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil Nah yang berjuang dan mendidik Ustad Abdul Somad sampai seperti sekarang ini Yaitu ibunya beliau yang bernama Hajah Rohana Perjuangan yang sangat luar biasa padahal Ustad Abdul Somad ini Hanyalah orang biasa, hanyalah orang kampung Beliau sampai menjadi Profesor Doktor atas perjuangan ibunya Nah langsung saja kita simak videonya Kita tonton bersama-sama Semoga video ini bisa memotivasi kita semua Agar kelak kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu Kita bisa berjuang dan mendidik anak-anak kita Semoga kelak anak-anak kita menjadi penghapal Al-Quran Menjadi ulama dan menjadi orang yang takut kepada Allah SWT Langsung saja kita ke videonya Nah ini ceramah Ustad Abdul Somad Sedang menceritakan perjuangan ibunya dulu Waiti Hajah Siti Abidah, anak tua Syekh Muhammad Ali Aka kandung Syekh Haji Ibrahim Waiti sahabat beliau Kawan seperjalanan Jadi Waiti ini bertanya, saya ngupik Apa kau doakan anakku? Apa doakan untuk anakku? Apa kata dia waktu itu? Dulu waktu dia di Mesir, di Maroko Setiap malam kubacakan anakku itu seratus kali Al-Fatihah Masya Allah Setiap malam ibunya membacakan seratus kali Al-Fatihah Anak aja Kelucuannya selalu ada Padahal ini momen-momen sedih Beliau sedang menceritakan perjuangan ibunya Di malam-malam Sedang tahlil Sedang tahlil Al-Marhum ibunya Semua emak hanya kuntilanak Bangga Ustaz dengan emak Ustaz Bangga saya dengan emak Ustaz Jadilah ibu-ibu yang bangga Anak ibu mengaku ibu sebagai emak Mana-mana saya bawa emak Ustaz Supaya kita tak menyesal Saya paling banci, paling marah menengah orang ketika emaknya meninggal Barulah mencakar dinding Oh marah Aku menyesal Pastinya kalau menengah itu mau saya hantu Kan itu boleh Dulu waktu dia hidup kenapa tak kau kasih Ya iya benar Kalau udah gak ada Kalau udah sudah diada baru terasa Makanya kalian yang Ibu kalian masih ada Orang tua kalian masih ada Berusaha semaksimal mungkin Untuk berbakti kepada mereka Mana ada orang menyesal bulan Aku menyesal Apa yang kok Belum lagi Ibadah Dia kalau kenduri pak Gubernur Tak mau dia pakai petrik Saya bilang untuk apa Mak masak rendang dari Bukan baru Dibawa ke Si laut Bagi kisaran kenapa Aku kata dia Aku tak tahu yang mau masak Mulai itu Bebasu koncingnya Ketika Nah Ini suatu Kehatian-kehatian Yang sangat luar biasa Ini selama ini Alhamdulillah makan Amin Nyami Rupanya dia Rendang yang dia masak Dicuci Yang empat kali Disirapnya Pagi air Selawar tiga kali Allah Masyarakat Masyarakat Itu yang dimakan Berkah Itu yang kami makan Kejak kami kecil Air susunya Dan dimakan Jadi saya selalu ditanya oleh Ustaz Apa makanan yang dikasih Mak Ustaz Sehingga Ustaz bisa Sekeren ini Berasnya sama Ikatnya sama Dagingnya sama Tapi omakku dicuci Masya Allah Nasinya sama Berasnya sama Ikannya sama Dagingnya sama Tapi ibunya Mencuci Makanannya Mencuci pakaiannya Dengan membacakan Solawat Masya Allah Ini perjuangan yang Sangat luar biasa Disiramnya bagi Allah Masyarakat Sayyidina Muhammad Mu'ala Amin Ini tak Disitu celana Disitu kain Disitu koko Disitu lambin Dimasukkan Ke mesin cuci Habis itu Kering langsung Jemur Kenapa tak Dibilas Kan ada tulisannya Sekali cuci Cek Tanpa bilas Mana ada Berkah Doa tak diterima Allah Karena baju Benang Najis Bangga Ustaz punya Bangga Dicuci Dia tak punya Anak perempuan Aku Anak pertama Anak kedua Adik saya Jangan Ya tadi aku nanti Payah nanti Tidak ada Anak perempuan Jadi kuajar Kalian memasak Jadi kecik Pak Bono Kami Memasak Masak Kalau dia Bulai santan Saya Putunya Mengacau Mengacau Mengaduk Mengacau Santan ini Tak boleh Berhenti Saya kejap Kejap Bicanya Mah Udah Kacau Karena Kalau Berhenti Minyak Udah Biasa Ini dari kecil Diajar Ayam Itu diajar Kau cuci Cuci ayam Mak Mak Cucinya Dua kali Kambing Kenapa Empat kali Ayam Dua kali Kono Kakinya Dua Kambing Ini Empat kali Kono Kakinya Jadi Yang kecil Ikut Setelah Besar Saya Cari Tak Ada Ini Dalam Kur'an Dan Ini Ajaran Masa Ini Fitna Rupanya Ayam Lagingnya Putih Darahnya Tak Banyak Dua Kali Cukup Tapi Kalau Kambing Darah Sapi Darah Banyak Cuci Empat Kali Sampai Bersih Cuci Kelima Lalu Dia Selamatkan Allah Masa Ya Masa Kuku Pendek Asal Jum'at Periksa Kuku Kambing 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 Santan Santan Kambang Daki Bung Kambing Kambing Itulah Ini Makan Ana Ap Otak Gelap Otak Masya Allah Jaga Makanan Makan 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 Terang Mustad Muji Muji Mak Udah Omak Kutu Meninggal Tak Kula Boleh Kupuji Lalu Sebab Itu Makan Ibadah Tak Lain Daripada Ibadah Sesudah Dia Meninggal Ini Datang Cemas Jangan Jangan Aku Selama Ini Menempat Pada Doa Ini Terhadir Tercuma Hidup Sudah Sedap Ada Cemas Sedap Sedap Namak Namak Mempentingkan Pendidikan Nah Inilah Pendidikan Pendidikan Jadi dulu Datang Datang Dia Ke rumah Tuk Durohim Tuk Durohim Namanya Bagus Abdur Rahim Jid Cuk Wahim Kalau Anak Kolek Cuk Cuk Wahim Ini Anak Waktu Somad Ini Rotan Rotan Terjumpulah Kalau Jahat Somad Dipukul Pukul Walik Masa Dipukul Rasanya Sikit Lagi Yang Kincin Bukul 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 Aja Sikit Tapi Hari Ini Tuk 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 Sudah Dining Makam Di mana Saya Cerama Di Indonesia Cerama Saya Di Melbourne Di Sydney Di Kambera Saya mau Ngasih Tahu Saya Sudah Di Australia Paso Kampung Ya Pak Dunia Ini Salah Balaku Dan Saya Saya Atur Cing Kemana Acabat Yang Mengalir Kepala Is Serahkan Ibu Jangan Hanya Melahirkan Anak Dan Diting Pendidikan pendidikan luar biasa mementingkan pendidikan dan dia saya tengok mumpunya tak cucu jadi foto foto kejap sama cucu mengaji lah mengaji lagu bayati soba si kanahawan jaharka waktu itu haji masih itu saya Muhammad Ali meninggal tahun tahun 1990 kalau di pun sekolah suruh saya mengaji saya dengar ratu nikmara pelupah pinang jadi saya untuk disuruh ngaji kemudian ayah dari haji ini ku siapkan tapi tengok datang datang waktu itu tubuh sandal pakai bantan ha baca yang saya baca ingat yang saya baca ingat wama Muhammad karena itu selalu saya mengaji di mana-mana maulid nabi wama Muhammad wama Muhammad ma'adun illa rasulun pada khadas min qabri khirrusul itu lama tak umat siapa sampai lah inna allaha yuhibbul muhsirin sampai tujuan saya disuruh itu bukan untuk hata karena mengaji hati dengan itu susah tamu dia banyak untuk apa mengaji mengambil barok barokat masya Allah dulu mengambil barokat ke guru itu mendengarkan pteha itu mendengarkan pteha itu orang saya mengambil barokat Ustaz bisa putuk salam tidak pateha tidak cemang mengaji saya dengan Tuan-Tuan Rahim mengaji dengan Pak Tamrin mengaji dengan Atuk Seyuan Ali tak banyak sikit-sikit aja barokat tak diterima saya di guru naik balik ke pekan baru ikut tes dosen lulus lulus tes dosen surat dari Brunei pun datang diterima mengajar di kubus college university perguruan agama islam Brunei dari usaha saya tanya ma aku ke Brunei aku di pekan baru usaha jauh-jauh aku yang wajar walaupun maaf ke sini aja sekarang harusnya pak saya dengar cakap lalu kalau menurut oh berguna itu mobil dinas rumah dinas gaji besar dini dinas muda ada ada dinas di sini di sini mengalau tinggal unilai kemana tv1 menon bih Pergilah saya ke Medan, di rumah Haji Hashim yang angkat saya, diserahkan mengaji ke Syekh Azra'i Abd al-Rawuf, ulama besar semata-betara, rumah jadi tepi sungai Diri, mengaji dari sungai skambik, Khatam, Khatam saya mengaji dengan Syekh Azra'i Abd al-Rawuf, dari 90 sampai 93, datang ke mana ini, diambilnya kulit kuning, kulit kuning juga lagi, diambilnya kain putih, dimasukannya pisau lipat, pakai ayam. Assalamualaikum Ustaz Azra'i, yo, anak saya sudah Hatam kaji inilah sebagai penajam, tengok Syekh Azra'i, apa ini, apa lagi pisau-pisau ini, kata emak saya, begini kami disirau Ustaz, oh sudah disirau, Syekh Muhammad Ali, lembut suara, kenapa, Syekh Muhammad Ali senia, dia dimakai, apa kata Syekh Azra'i, kau jangan panggil aku Ustaz, panggil aku waktu, karena itu ke Bukau silau, itu, sama dengan kami, jadi artinya apa, jangan dilepaskan saja, nanti ke pesantin, tengok, dekatkan, ajarkan, kontrol, kadang-kadang kita, pesantin, anak itu, kayak buang anak, lepas juga udah nggak ditengok-tengok lagi, dan nanti saya diman, carikannya rumah, di pekat bari, menjenguk, setiap bulan menjenguk antar pelajar, balik kami dari sekolah, Bukau serak botol parfum, saya bilang, kenapa, Mak, bocah, kan, usah kok kamput, Bisa nggak alkohol buat minuman kerasa, Rupanya kami pergi lep, mari kami juga dibuka satu-satu, apa sih, surat-surat mantan besar, Masya Allah, Masya Allah, perjuangan ibunya sangat luar biasa, Kasih anak HP, kasih gadget, lepaskan pacaran, berjalan, pakai ini, Kenapa anak tak dikontrol, udah dewasa, Aku loko mas, ubrun, naik hati, kamu akan dituntut tanggung jawab dihadapan Allah Subhani, 42 tahun nomor saya, tetap dipanggil, disini, Hati-hati kau kau betit, no, Aku ini Ustaz mah, dia untuk punya mamanya, Betul, dia tak tahu YouTube, YouTube pun dipencetkan orang, dia tak tahu baca komen, Dari mana dia tahu, firasatnya dekat, Mungkin dia tahu, dari cerita orang orang-orang orang, Ini Ustaz berbiasa, atau komen-komen di YouTube, Ustaz, jadikan yang kedua ini, Pendidikan tak pernah putus sampai ilang, Sampai ilang lah, Jadi apalah pesan yang dapat diambil Pak Ustaz, Yang pertama, banyak-banyak sedokah, Yang kedua, ajaan bercerita, Yang ketiga, ibadah, Yang ketiga, pendidikan, Kau mesti dokterandus, Kenapa dokterandus? Karena ini silauni dulu, titel paling tinggi dokterandus, Dokterandus Haji Mansur Ali, Dengan dokterandus Bangkomar Anak Wakdul Basi, Maka saya kesti dokterandus, Pulanglah saya dari Maroko, Membuat detail LCMA, Ma'aku LCMA, Kau tidak dokterandus, Padahal LCMA lebih tinggi daripada dokterandus, Tetap, Tenggi cinta-cinta, Tenggi, Anak cuma dua, Bukan banyak, Dua cuma, Maka aku lulus kusir, Perangkat, Benar, Sekalipun datang kita terpul. Per tahun di musir tak pernah kita terpulsi, Sekalipun, Sekalipun, Maroko dua tahun, Sekali pun tidak terpulsi. Balik, saya tanya, kalau kutelepon aku lindu kau balik kalau kutelepon kau sayang kau menangis kau balik kau jadi hantu nah masa-masa nakal luasnya kalau bukan perjuangan ibunya luas tebakkan seperti yang sekarang Masya Allah jadi kalau tidak jadi aku beli karena Google diesel aku tidak jual ikan asyik karena saya tengok pasar market yang mantap waktu itu ikan asyik kaya orang jual ikan asyik rumahnya bosan mobilnya bosan bini pun bosan hai 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 bergiri ke air molek indra giri hulu carinya sekolah datang usad drama ke kampung nama usad tuh Ustadz Suherman Sreka habis pengajian diundang lah Ustadz nih rumah makan saya macam ceritanya Ustadz di air molek guru iya bop saya guru bisa anak kami masuk silahkan langsung plastiko bisa karena kalau langsung plastikanya berarti anak pindahan kan anak anak kau tak bisa tolonglah bosa kami tak bisa tetap mempan makan siang rupanya meroha Haji Sani ketengok dulu anak ibu mana anak ibu ketawa ini anak ketengoknya lama jadi lupanya muka saya ini naik diri dulu memang muka bunyi pak kalau itu turut gandang banyak orang nangkap saya tapi saya ditengoknya tak usah tidak tangkap lah tak usah komaknya bernihkan kesempatan dengan sebab itu maka jangan anak-anak di mereka tak seolah tak seolah tak seolah lah tidur tidur lah tak bisa tunjuk aja tak berhenti mereka asal singkat saya ke rumah itu pak gubernur tapi saya kenapa ustad tak melawat kenapa ustad tak melawat kenapa ustad tak melawat kenapa ustad tak melawat saya mulai hitung itu omak siangu kakinya dipotong gara-gara diabetes mati omak siangu makan kambing omak siangu makan kambing omak siangu makan kambing omak ku hilang masih betah ku nikmati aja omak siangu makan kambing omak siangu makan kambing omak siangu makan kambing dikendam kambing dibuang ke dosa orangtua macam Tuhan buruk dibaca tak terbaca dibuang ke dosa jadi biarkan adalah sampai masanya hilang juga saat dia hilang itulah baru kau berkata andai dia andai ku biarkan dia dulu merepek andai ku turut dulu cakapnya maka kalau masih hidup dia berpada tak berwarna ada orang tahu ada yang pelawannya ada yang kusah-kusahkan apa yang diminta aku kasih kenapa dikasih ini supaya aku tak menyesal kalau diurut-urut-urut kali apalah yang kesan-satu kesan sebelum pergi itu tak saya perlukan sepuluhnya musti itu kuas sudah menangis dicimbal makanya kalau masih hidup pemakaian penuh sebelum pergi itu penuh dekuk cium lah kayaknya sepuluhnya dari saya segerikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat subscriber itulah video dari Ustadz Abdul Somad menceritakan tentang perjuangan ibunya saat mendidik Ustadz Abdul Somad saat menyekolahkan Ustadz Abdul Somad saat memasukkan Ustadz Abdul Somad ke pesantren sangat luar biasa perjuangannya sampai beliau menjadi ulama sampai beliau menjadi ulama terkenal sampai seperti sekarang ini jadi patut kita contoh patut kita tiru orang-orang seperti ini terutama ibunya yang sangat luar biasa berjuang demi anaknya sampai menjadi ulama meskipun mereka hanya seorang single parent sudah tidak lagi didampingi oleh suaminya mereka terus berjuang sampai anaknya menjadi ulama dari mulai ibunya Wais Al-Korni ibunya Imam Asyafi'i ibunya Imam Al-Bukhari mereka semua tinggal sendirian mereka semua adalah seorang single parent berjuang demi anaknya sampai anaknya menjadi ulama nah itulah video kali ini di part yang keempat atau di deretan yang keempat kita masih ada satu lagi part yang kelima kita akhiri saja nanti di part yang kelima kita cari tema yang lain tema yang menarik agar sahabat-sahabat subscriber selalu bertahan di channel ini tidak bosan di channel ini kita cari lagi tema lain atau pembahasan lain yang lebih menarik itu saja video kali ini untuk kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video kalianlah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel ini bila itu topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati